Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Petik 2 titik 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 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam, tetapi Xiao Yan tidak merasa jijik. Bagaimanapun, Long Yi lebih seperti seorang tetua yang menjaga dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah kakak laki-lakinya, dia tidak peduli. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Hati-hati sebentar, aku akan membuat jalan keluar untukmu. Kamu pergi dulu, dan Xiao Yi dan aku akan tiba nanti. Setelah beberapa saat, Long Yi berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Xiao Yan. Ya, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya masih terkondensasi. Karena keberadaan iblis misterius di pasukan pecinta naga di depannya membuat hati Xiao Yan tergelitik, Suan Mo telah membunuh Xiao Yan dan Mu Ying Ying ketika mereka memasuki kolam Kaisar Suan Ling, dan hampir berhasil, jadi sekarang keduanya dengan kekuatan yang begitu dahsyat, Xiao Yan secara alami ingin melenyapkan orang ini sepenuhnya. Araai, Formasi Kecanduan Naga Sementara Long Yi dan Xiao Yan sedang berbicara, kekuatan misterius yang tidak terduga tiba-tiba muncul di langit ini. Di langit, dipimpin oleh Ye Mo, sembilan anggota legion kecanduan naga berbaris satu demi satu, seperti naga yang tampak hidup. Ini pertempuran yang bagus, tetapi saya tidak tahu apakah itu misteri. Melihat ini, sosok Long Yi meledak, dan kemudian melesat ke langit. Long Yi tahu bahwa legion kecanduan naga dapat bertahan di Suantian selama bertahun-tahun, dan jurus pamungkasnya yang sebenarnya, Formasi Kecanduan Naga, sama sekali bukan permainan anak-anak, jadi Xiao Yan tidak dapat terseret ke bawah. Apa? Sepertinya darahku mendidih. Xiao Yan, yang sedikit lemah, mendapati bahwa darah di tubuhnya samar-samar mendidih, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Dan di tempat yang jauh, beberapa aura yang agak tirani juga dengan cepat menuju ke kota sungai darah. Aura-aura ini agak seperti kekuatan klan Medusa. Formasi Kecanduan Naga, Korbankan Naga. Setelah beberapa saat, Ye Mo dan sembilan orang akhirnya menyelesaikan formasi Kecanduan Naga, dan kemudian berkata kepada Long Yi dari ketinggian di bawah nol. Long Yi mendongak dan melihat seekor Naga Cahaya muncul sepenuhnya terdiri dari energi, sementara Ye Mo berada di kepala Naga. Adapun delapan legiun pecinta Naga lainnya, mereka menempati anggota tubuh Naga Cahaya. Hmm, mari kita bicara dengan pihak lain, bagaimana ini bisa disebut Kecanduan Naga. Long Yi mendengar kata-kata itu, dia berteriak keras, mengerutkan kening, dan langsung berubah menjadi Naga Perak, dan sinar guntur setebal pilar batu mengelilinginya dengan erat. Jangan terlalu cepat senang, Guang Long, Duski. Pada saat berikutnya, Ye Mo tampaknya merasakan penghinaan di sudut mulut Long Yi, dan memanggil dengan lembut. Namun, saat suara Ye Mo jatuh, cahaya di seluruh ruang langsung menghilang, seolah-olah jatuh ke jurang yang gelap, yang keterlaluan. Apa ini? Tiba-tiba kehilangan semua cahaya dan jatuh ke dalam kegelapan, Long Yi berkata perlahan seperti orang buta. Kakak, pergi. Kemudian, karena suatu alasan, Long Yi tiba-tiba merasa bahwa dia sedang dihempaskan oleh tubuh. Sial, masih selangkah terlambat. Kemudian saat berikutnya, cahaya api kaki. Perlahan menyala. Siaoyan, mengapa kamu di sini? Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat keadaan itu. Kakak, barusan Ye Mo mengendalikan Guang Long dan melahapmu secara langsung. Siaoyan berkata dengan suara yang dalam. Melahap. Tidak mungkin. Mengapa aku tidak merasakannya? Long Yi mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jelas tidak mengerti mengapa Siaoyan mengatakan itu. Saudaraku, alasan mengapa kamu tidak merasakannya adalah karena beberapa kekuatan misterius dari formasi kecanduan naga telah mengisolasi persepsimu. Ini ada di dalam formasi kecanduan naga. Siaoyan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ada cara mendengar ini? Long Yi mendekati Siaoyan sedikit. Sepuluh menit. Ketika Siaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung duduk bersila. Dan kemudian tanpa ragu-ragu, lingkaran prasasti inti terus muncul, dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang mempesona. Cara terbaik untuk menghadapi formasi adalah formasi, tetapi untuk menghancurkan formasi metodenya tidak lain adalah master formasi pertempuran Siaoyan. Mereka, setelah melihat Long Yi dan Siaoyan ditelan langsung oleh Ye Mo Buang Long, kelopak mata White Fang melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Formasi kecanduan naga, aku khawatir naga perak dosian dalam bahaya. Tetapi dengan Siaoyan, aku harap tidak apa-apa. Zhu Jin berkata sedikit, untuk Siaoyan, dia kurang lebih mewarisi mantelnya, jadi Zhu Jin percaya bahwa Siaoyan dapat menghancurkan formasi kecanduan naga. Ye Tua, Siaoyan juga masuk, apa yang harus kulakukan sekarang? Suan Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kita bunuh binatang buas itu dulu. Siaoyan memiliki beberapa api suci di tubuhnya dan harus ditangkap hidup-hidup. Ye Mo berbisik, baiklah, saat suara Ye Mo jatuh, sembilan anggota legion kecanduan naga akan menutup mata mereka dan terus-menerus memobilisasi kekuatan di tubuh mereka. Apa yang sedang dilakukan ini? Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat pemandangan ini, mereka bingung. Formasi kecanduan naga adalah ruang independen. Sekarang mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki ruang itu dan melawan Siaoyan dan yang lainnya, jelas Zhu Jin. Siaoyan, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan gelombang begitu suara Zhu Jin jatuh, Mu Ying Ying di belakang tiba-tiba menjadi gugup, jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Gulu-gulu, dan Long Yi dalam formasi pecinta naga, dengan bantuan api suci, juga menemukan bahwa ini adalah ruang yang independen. Setelah beberapa saat, sinar energi yang menyelaukan menyerang Long Yi. Pergi, siapa itu? Keluar dari sini untuk raja ini. Jari-jari indah Long Yi langsung mengirimkan sinar energi terang ke udara, dan kemudian berkata, Dalam formasi kecanduan naga, kita adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Terima hukumannya, binatang. Ketika Long Yi bingung, sosok sembilan anggota legiun pecinta naga muncul di segala arah di ruang ini. Aura dari sosok-sosok ini tidak benar. Bagaimana bisa ada perasaan halus? Kekuatan jiwa, Siaoyan, yang masih mencoba memecahkan formasi kecanduan naga, menemukan sesuatu secara diam-diam, dan segera berkata dengan terkejut. Jika mereka berada di luar, kekuatan orang-orang ini berada di level sembilan bintang. Doudi akan seperti membunuh seekor semut melawan Siaoyan. Tetapi dalam formasi pecinta naga ini, kesembilan dari mereka ada dalam bentuk kekuatan jiwa. Kehilangan itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh mereka. Dan jangan lupa, kekuatan jiwa Siaoyan saat ini berada di bawah negeri Dongeng, di puncak alam kaisar. Senyum jahat muncul dari sudut mulut Siaoyan, meskipun serangan jiwa tidak dapat membunuh mereka semua, itu dapat membunuh salah satu dari. Mereka, memang benar bahwa ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka untuk masuk. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada aura yang membuatku takut dalam formasi pecinta naga ini? Seseorang berkata kepada sembilan anggota legiun pecinta naga yang berdiri di ruang formasi pecinta naga. Setelah Yao Xin selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Siaoyan, seolah-olah sumber ketakutan itu persis dari mana sumber sesak itu berasal. Yao Xin, kamu terlalu khawatir. Ini adalah ruang dalam formasi kecanduan naga. Meskipun tubuh kita tidak dapat memasukinya, dengan kekuatan formasi kecanduan naga dan kekuatan jiwa kita, itu sudah cukup untuk membunuh binatang buas ini sepenuhnya. Dan melihat obat Xin sangat khawatir, Suan Ming berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak yubo yang bertarung. Jika itu menarik kekuatan dari benua lain, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Kata Yemo, ayo kita mulai, dan yang lainnya mengangguk. Begitu suara itu jatuh, kesembilan orang itu duduk bersila, dan pada tubuh yang sedikit ilusi, gelombang teror yang tak terlihat terpancar dari tubuh, dan kemudian menyapu seluruh ruang, dan di suatu tempat di ruang gelap, perlahan-lahan seekor binatang buas yang tak tertandingi lahir. Sialan, energi di sini benar-benar melahap kekuatanku. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata melihat Yemo dan yang lainnya melakukan ini. Sejak memasuki ruang ini, Long Yi merasa bahwa kekuatannya perlahan-lahan hilang. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar hilang. Dan ketika Yemo dan kesembilan orang itu mengumpulkan kekuatan mereka, Long Yi tiba-tiba menemukan bahwa tingkat kehilangan kekuatan di tubuhnya telah dipercepat secara tidak jelas, dan bahkan di ruang ini, tampaknya ada sesuatu yang akan muncul. Sepertinya formasi kecanduan naga ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku menganggapnya enteng. Melihat ini, Long Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Hei hei, kakak, tidak apa-apa, aku punya solusi. Tepat saat Long Yi bersiap untuk pertempuran berdarah, suara Xiao Yan terbungkus dalam kekuatan jiwanya dan masuk ke dalam pikiran Long Yi. Apakah kamu punya solusi? Kata Long Yi sambil tersenyum. Formasi pecinta naga ini adalah formasi kuat yang benar-benar memburu para naga, tetapi tanpa kekuatan abadi sejati kintian sebagai mata formasi, dan kekuatan setengah abadi ye mo, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan ada banyak kekurangan dalam formasi ini. Kesembilan dari mereka kuat, tetapi selama mereka mengalahkan salah satu dari mereka, formasi itu secara alami akan gagal, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Benarkah ini? Long Yi sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, Long Yi tidak ingin mengungkapkan semua kartunya di sini. Bagaimanapun, dia masih ingin kembali ke klan naga di masa depan. Jika dia memiliki terlalu banyak perselisihan dengan manusia, itu akan menambah masalah baginya untuk kembali ke klan naga, tetapi dengan Xiao Yan di sini, Long Yi juga tidak berani bertarung. Kakak, kamu seperti ini. Xiao Yan berkata kepada Long Yi dengan kekuatan jiwanya. Baiklah, mendengar ini, Long Yi langsung tersenyum, rencana Xiao Yan cukup sempurna, itu tidak hanya dapat memecahkan formasi kecanduan naga, tetapi juga menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Tetapi premisnya adalah bahwa Xiao Yan dapat berhasil. Tubuh naga, pada saat berikutnya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada tempat di alam jiwa di tubuhnya yang terkondensasi dengan cepat, dan Long Yi langsung berubah menjadi naga perak, menarik perhatian Ye Mo dan sembilan orang lainnya. Kekuatan untuk menarik. Naga perak, yang hanya seorang pejuang, abadi bintang satu, juga mencoba untuk melawan formasi kecanduan naga. Setelah beberapa saat, Ye Mo tiba-tiba membuka pupilnya, dan gelombang teror yang tak terlukiskan langsung memenuhi ruang tersebut. Dan saat suara Ye Mo baru saja jatuh, tiba-tiba di ruang ini, sepasang mata naga coklat besar perlahan terbuka, dan pada saat itu, aura tirani yang ditakuti dunia menyapu. Ingin menelanku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Long Yi berteriak keras, lalu memutar ekor naga besar itu, terbungkus dalam kekuatan buntur, dan menyerang. Hula, dan di ruang gelap tempat mata naga itu baru saja muncul, melihat serangan mengerikan Long Yi, seekor naga besar yang terjalin dengan sinar cahaya warna-warni segera muncul di depan semua orang. Naga warna-warni ini sepenuhnya terdiri dari energi yang berbeda. Meskipun saya tidak tahu mengapa ia dapat mengintegrasikan begitu banyak energi, naga itu memancarkan aura yang sangat rakus terhadap Long Yi, seolah-olah ingin menelannya bersih. Formasi kecanduan naga, telanlah untukku. Setelah beberapa tarikan napas, suara Ye Mo di udara tiba-tiba meningkat beberapa desibel, bersiul ke arah naga berwarna-warni itu. Senang sekali bisa datang. Melihat ini, Long Yi tertawa keras, dan ekor naga yang kejam itu berayun langsung ke arah naga berwarna-warni itu. He he, Ye Mo, Ye Mo, kau masih meremehkanku. Jika kau ingin menangkap Kaisar Ben Yan, kau tentu harus membayar sejumlah darah. Xiao Yan, yang diam di samping, tersenyum melihat pemandangan naga berwarna-warni dan Long Yi yang terus-menerus bertarung. Ia tahu bahwa untuk memadatkan naga berwarna-warni ini, sembilan anggota pasukan pecinta naga itu bisa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Pada saat ini, mereka sangat lemah, dan sudah waktunya untuk membunuh. Jika bukan karena krisis, aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Tapi jangan khawatir, aku, Xiao Yan, akan memintamu untuk membalas dendam kolam Kaisar Suan Ling. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura hikmat perlahan merasuki tubuhnya. Huhu, ki pertempuran yang baru saja menggabungkan sinar hidup dan mati itu terlalu banyak. Sepertinya kekuatannya tidak sekuat sembilan bintang, Dou Di, jadi aku harus menggunakannya dengan hemat. Tapi tidak peduli apa, hadiah besar ini harus diberikan kepadamu. Serangan jiwa, Dotko meraung dalam keadaan tidak sadar. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya gelombang teriakan keras dan jelas yang langsung mengenai jiwa tubuh manusia tiba-tiba terdengar. Dan dengan suara teriakan khusus ini, pupil mata sembilan anggota Dragon Addiction Legion yang telah bertarung dengan Long Yi sepanjang waktu menyusut rapat dan aura kematian meresap keluar. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zongwen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Pergilah ke neraka. Serangan jiwa Xiao Yan, tetapi terkunci pada sembilan anggota Dragon Addiction Legion ketika mereka pertama kali mulai mengembun. Jadi tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri saat ini, mereka masih akan terkena serangan jiwa. Petik 2 Orang gila ini. Pada saat ini, pupil mata Ye Mo menunjukkan jejak darah. Jelas, serangan Xiao Yan benar-benar membahayakan hidup mereka. Boom boom boom. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sinar cahaya yang menyilaukan yang menghancurkan langit di samping Xiao Yan, seperti Fajar yang menembus kegelapan, langsung menembus naga berwarna-warni, dan kemudian tiba-tiba mengenai sembilan anggota Dragon Addiction Legion. Orang ini, kekuatan jiwanya telah melonjak ke level ini. Aku khawatir beberapa prajurit abadi tidak pernah memiliki kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Long Yi melihat serangan Xiao Yan yang bergejolak, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Boom! Saat berikutnya, ruang ini hancur secara langsung, dan kemudian dengan ledakan terakhir, ruang ini langsung menghilang. Puff! Dengan gerakan Xiao Yan, formasi kecanduan naga juga benar-benar retak, dan sembilan orang yang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki formasi kecanduan naga untuk mencoba membunuh Long Yi semuanya memuntahkan seteguk darah. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya di kota Suehe melihat pemandangan itu, seluruh kota menjadi sunyi. A. Aku tidak salah baca, Long Yi dan Xiao Yan, yang baru saja terperangkap di ruang misterius, tidak terluka, tetapi sembilan anggota legiun kecanduan naga terluka. Ini, pembangkit tenaga listrik yang tercengang di luar medan perang berkata dengan cara tercengang. Jelas, semua orang mengira bahwa Xiao Yan dan Long Yi akan mengalami malapetaka, tetapi mereka mengira bahwa malapetaka itu sebenarnya disebabkan oleh legiun pencinta naga. Zutua, Ini, sambil menonton adegan ini, White Fang bertanya, kekuatan jiwa anak ini Xiao Yan sangat tirani. Meskipun aku tidak tahu level pastinya, aku khawatir itu tidak akan lebih lemah dari sembilan bintang dodi hanya berdasarkan kekuatan-kekuatan jiwanya. Meskipun formasi pencinta naga itu tirani, karena kekhasan ruang, Kastor hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk masuk, dan sembilan anggota legiun pencinta naga mungkin tidak memikirkan hal ini, dan dipukuli oleh Xiao Yan. Zhu Jin berkata sekilas, tetapi meskipun kesembilan orang itu terluka, kekuatannya masih tidak seimbang. Xiong Yuan berkata dengan berat, di dalam lingkaran pertempuran, dengan serangan jiwa Xiao Yan, formasi kecanduan naga langsung hancur, dan bahkan Yemo dan sembilan orang lainnya terluka dalam berbagai tingkat. Puff, Aku tidak menyangka orang ini bersembunyi begitu dalam. Hanya kekuatan jiwa yang baru saja menggunakan serangan jiwa, aku khawatir itu sudah mencapai kesempurnaan alam kaisar. Inti obat menyeka darah di bibir cangkang, dan menatap Xiao Yan dengan mata yang indah. Sialan, Wakil kepala, kita benar-benar diolok-olok oleh Xiao Yan jadi, biarkan aku menangkapnya. Setan misterius di sampingnya berbicara sedikit, dan kebencian terhadap Xiao Yan di matanya menjadi semakin kuat. Oke, Yemo mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Huss, dan dengan janji Yemo, Yemo Zaidu membawa tujuh orang yang tersisa dan menyerang Long Yi. Sialan, mengapa orang-orang ini begitu sulit dihadapi? Melihat ini, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Meskipun Long Yi sekarang keluar dari keadaan jiwa, tetapi selalu tidak ada darah naga yang disuntikkan ke dalam tubuh, kekuatannya kurang. Sebaliknya, Long Yi memiliki keyakinan mutlak, mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan seluruh pasukan pecinta naga dan berdiri tak terkalahkan. Jangan khawatir tentang aku, jika suanmu sendirian, aku masih bisa menghadapinya, dan dia adalah saingan lama. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan menerobos secepat mungkin dan menyelamatkanmu. Kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. Sembilan dari mereka terluka oleh kekuatan jiwa. Tidak mungkin menggunakan kekuatan jiwa untuk waktu yang singkat, dan kekuatan mereka juga akan melemah sampai batas tertentu, kata Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, sosok Long Yi terbang keluar dan langsung menghalangi delapan orang yang dipimpin oleh Ye Mo, sementara yang tersisa melewati blokade Long Yi dan datang tidak jauh di depan Xiao Yan. Sepertinya kamu masih harus mati di tanganku. Pada suanmu, jubah hitam menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi di atas jubah itu, lingkaran paksaan tak terlihat menyertai ki hitam yang dilepaskan, dan kemudian tersenyum pada Xiao Yan. Sudah lama sekali, Xiao Yan berhadapan langsung dengan suanmu pada jarak yang begitu dekat, dan segera merasakan aura yang lebih menakutkan pada orang ini. Aura ini benar-benar melangkah ke jajaran Kaisar Do Bintang Sembilan, dibandingkan dengan ketika dia berada di suanmu. Ketika Linghuangpon tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu mati di sini, atau apakah aku yang melakukannya? Suanmu berkata kepada Xiao Yan dengan arogan. Dengan tingkat kekuatan suanmu saat ini di level Kaisar Do Bintang Sembilan, berhadapan dengan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Do Bintang Tujuh tidak semudah meremas lalat. Biarkan kuda-kuda itu datang, Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan api suci kaki yang menyilaukan tiba-tiba menyapu. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kemudian penguasa Yi Huo Henggu yang sangat besar dengan lima api suci yang menghancurkan surga meraung ke arah iblis misterius itu. Sialan Kekuatan Api Suci Ketika iblis misterius itu melihat pemandangan ini, aura hitam di jubahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan diri. Jelas dia sangat takut dengan api suci kaki milik Xiao Yan. Namun, saat energi hitam itu disingkirkan, itu digantikan oleh kekuatan hidup dan mati hitam dan putih. Ki hitam secara alami bercampur dengan aura jahat para Gorevian, jadi ia takut dengan kekuatan api suci. Tetapi bahkan jika iblis misterius itu tidak menggunakan kekuatan jahat, hanya mengandalkan kekuatan hidup dan mati saja sudah cukup untuk menekan Xiao Yan, of gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wanguo, hi gelombang 8, gelombang M. Karena perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu kentara. Xiao Yan, matilah untukku. Dengan munculnya kekuatan hidup dan mati dalam iblis misterius itu, pada saat itu, wajah iblis misterius itu berubah menjadi sinar kematian dan melesat ke arah Xiao Yan. Wang Om, serangan iblis misterius itu menembus ruang, dan ada fluktuasi yang sangat gelisah di ruang itu. Jelas, intensitas serangan iblis misterius itu hebat. 9 bintang Dou di benar-benar tirani, tetapi dia terlalu meremehkanku. Dan Xiao Yan melihat iblis misterius itu menyerangnya dengan begitu mudahnya, tanpa jejak rasa takut atau mundur, tapi semburan cahaya dipupil matanya cahaya aneh, dan pada penguasa kuno api abadi, gelombang besar perlahan muncul. Ini adalah harta karun istana manusia kita. Ketika Xiao Yan bertindak seperti ini, kepala istana Baiya menatap Xiao Yan dengan mata berbinar. Penguasa pengubah langit, yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit. Orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri. Long Yi menyaksikan Xiao Yan berhadapan dengan iblis misterius itu, dan dia merasa lega, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini berada pada tahap akhir dari pertarungan abadi bintang 1, dia ingin berhadapan dengan setengah abadi dan tujuh Dou di bintang 9 kurang lebih sedang berjuang. Iblis kecil, hari ini, aku akan memberitahumu gelombang di hadapan kekuatan absolut, semuanya akan menjadi tidak berarti. Tangan Suan Tian, pergilah ke neraka. Suan mau datang ke Xiao Yan hanya dalam beberapa napas pendek, puluhan meter, dan kemudian senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Hitam dan Dewa Kehidupan dan Kematian berkumpul di telapak tangannya, membentuk telapak tangan hitam dan putih berukuran ratusan meter tiba-tiba menamparkan mereka ke arah Xiao Yan. Tabrakan, tangan Suan Tian baru saja terjulur keluar, dan tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan tekanan yang sangat tirani, membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak. Senang bisa datang, dan Xiao Yan berpikir untuk menggerakkan penguasa langit dari awal, memperhatikan tangan Suan Tian yang akan menyerangnya, dia tertawa keras, dan kemudian penguasa kuno api abadi bersinar di telapak tangannya. Kekuatan misterius dan aneh, pof, dan ketika tangan Suan Tian yang tampaknya bergolak mengenai cahaya besar Xiao Yan itu menghilang dengan tiba-tiba, seolah-olah ditelan oleh Xiao Yan. Sial, bagaimana mungkin? Dan Suan Mo sedikit terkejut ketika dia melihat serangannya menghilang seketika, karena tangan Suan Tian tadi cukup untuk membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi sekarang. Huhuhu, kembalikan padamu. Tepat ketika iblis misterius itu terkejut, ruang tertentu di depan keduanya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian di dalam, ada kekuatan besar yang mengandung kekuatan hidup dan mati hitam dan putih dan kekuatan api suci kaki. Telapak tangan muncul dalam derajat. Tidak bagus. Melihat ini, Suan Mo merasakan bahaya. Dan karena jarak di antara mereka sangat dekat, iblis misterius itu tidak punya waktu untuk bertahan, dan langsung terkena serangannya. Boom-boom-boom, suara keras datang langsung dari udara tempat iblis misterius itu berdiri, dan gelombang panas yang mengerikan terus menyapu. Sialan, Xiao Yan ini benar-benar sangat mesum. Kekuatan Do di bintang tujuh di tahap tengah sebenarnya tidak dapat dibedakan dari iblis misterius itu. Beberapa tokoh yang menyaksikan kegembiraan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ingin tahu siapa iblis misterius itu. Hari ini, salah satu legion pecinta naga, yang cukup kuat untuk mencapai Do di bintang sembilan, tidak diragukan lagi satu surga dan satu bawah tanah dibandingkan dengan Xiao Yan. Hei, ini belum berakhir. Baru saja, Suan Mo hanya menganggapnya enteng. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, aku khawatir bahkan jika Xiao Yan memiliki tiga kepala dan enam lengan, aku khawatir dia tidak akan dapat melarikan diri. Beberapa orang yang cerdas juga berkata, bagaimanapun juga, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Anjing tua Kintian, keluarga kerajaan Suan Lingmu tidak lebih dari itu. Xiao Yi, yang telah terjerat dengan Kintian, tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat Xiao Yan untuk sementara menang. Ham, peri api, sebaiknya kau urus dirimu sendiri dulu. Jika aku membiarkan raja ini menangkapmu, aku akan melahapmu. Kintian berkata sambil mendengus dingin. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan ini. Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dan api kaisar yang luar biasa muncul, dan pedang api kaisar di tangannya menjadi semakin menyilaukan dengan peningkatan api kaisar yang luar biasa di tubuhnya. Bang-bang-bang, begitu keduanya selesai berbicara, serangan yang mengerikan dan mencengangkan terjadi. Jelas, keduanya hampir berimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Sialan, apa yang dilakukan iblis misterius ini? Apakah begitu sulit untuk menangkap seorang pria di tahap tengah kaisar dou bintang tujuh? Melihat ini, Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Wakil kepala, Xiao Yan ini tidak sesederhana yang kita duga. Dia tidak hanya kuat dalam kekuatan jiwa, tetapi juga memiliki api suci, dan dia juga menguasai keterampilan bertarung penguasa langit pavilion Feng Siang. Fluktuasi tadi seharusnya adalah kekuatan untuk menggerakkan penguasa langit. Dan persepsi jiwa Yao Xin kuat, katanya, kalian harus menjaga diri kalian sendiri terlebih dahulu. Melihat ini, Long Yi tidak memberi delapan orang itu kesempatan untuk bernapas, dan sekali lagi ekor naga besar itu menghantam kerumunan. Setelah Long Yi berubah menjadi naga perak, dia dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan, dan setiap kali dia menyerang, akan ada guntur di langit, yang membuat Ye Mo dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Turun bukit, bagaimanapun juga, Ye Mo dan yang lainnya bukanlah vegetarian. Saya khawatir Long Yi akan dikalahkan di bawah pengepungan mereka berdelapan dalam waktu dekat. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi jalan. Buntu dalam arti sebenarnya, bajingan kecil, saat Xiao Yan menggerakkan penguasa langit, dia mengembalikan serangan iblis misterius itu kepadanya tanpa jejak, dan bahkan menambahkan kekuatan api sucinya sendiri, yang segera melukai iblis misterius itu. Dou di bintang sembilan benar-benar tidak semudah itu untuk dibunuh. Melihat ini, jubah iblis misterius Xiao Yan telah menghilang, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah jubah hitam di tubuh Xuhan Mo menghilang, kulit gelap terungkap, tetapi di lengannya, tetesan darah merah tua perlahan mengalir turun. Penampilan ini jelas terluka oleh tangan Xuantian Xiao Yan, yang mengandung kekuatan hidup dan mati dan kekuatan api suci. Tik Tok, tetesan darah merah tua mengalir turun, dan kemudian Xuhan Mo tidak terlalu terkejut, dan bahkan pupil matanya bersinar dengan makna yang dingin. Aku tidak menyangka akan terluka oleh seorang bocah berbulu. Terima pelukan kematian. Saat berikutnya, Xuhan Mo langsung berhenti berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan darah merah tua yang menetes dari lengannya dijilat oleh sudut mulutnya. Awan semuanya memancarkan fluktuasi yang sangat berdarah. Sepertinya orang ini akan serius. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk sedikit. Jelas perkelahian kecil sebelumnya tidak berarti di depan pukulan ini. Tidak mungkin. Melihat ini, Mu Ying Ying, yang telah diam-diam menonton pertempuran, melihat jejak kekhawatiran di matanya yang indah, dan bahkan kristal api suci biru-biru di tubuhnya bergerak sedikit, dia kurang lebih sedikit ke arah Xiao Yan. King Su pasti tidak akan tinggal diam. Namun, bahkan Xu Jin dan yang lainnya di samping tidak menyadari bahwa rambut hitam dan indah Mu Ying Ying perlahan berubah menjadi biru-biru. Kekuatannya juga meroket dalam sekejap, menderita sampai mati, riak darah, melahap semut, dan setelah beberapa menit, mata Gorefian meledak dengan aura jahat yang mengguncang hati orang-orang, dan kemudian cahaya merah gelap muncul di sekujur tubuh, dan semut-semut kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari tubuhnya pada saat itu, menembaki Xiao Yan dengan panik. Semut-semut merah gelap ini sangat kecil, hanya setebal jari, tetapi yang aneh adalah aura merah gelap di tubuh mereka tampaknya tak tertahankan seolah-olah mereka melahap segalanya. Senang datang, satu jari di langit, panggil langit, dan Xiao Yan tidak mundur selangkah pun setelah merasakan semut merah gelap yang padat, karena dia tahu bahwa jika dia kalah, Long Yi dan Xiao Yi juga akan langsung kalah. Saat suara Xiao Yan jatuh, ada ledakan kegilaan di pupilnya, dan jarinya menunjuk ke posisi iblis misterius itu, dan dengan ketukan ringan, seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arahnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Hus-hus, seberkas cahaya putih itu datang ke iblis misterius itu dalam sekejap, bertabrakan dengan semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan keduanya tidak bisa diam. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama, dan seberkas cahaya putih yang dipancarkan oleh Xiao Yan langsung berubah menjadi bubuk di bawah telan semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bagaimana kamu mengatasinya? Melihat serangan Xiao Yan berhasil dikalahkan, Suan Mo pun tertawa terbahak-bahak, seakan-akan ia dapat membunuhnya sepenuhnya di saat berikutnya. Dua jari di langit, hancurlah langit, dan melihat Xiao Yan yang terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat gelombang, iblis misterius itu menyapunya dengan panik dan tampaknya ingin membunuhnya. Namun, Suan Mo jelas-jelas meremehkan Xiao Yan. Xiao Yan memusatkan seluruh kekuatannya pada satu jari, lalu menunjuk Suan Mo yang berada di dekatnya. Puff, dan dengan jarak sedekat itu, Suan Mo pun juga terkejut, bagaimana mungkin. Ia mengira Xiao Yan akan memiliki tangan seperti itu. Di bawah serangan dua jari Xiao Yan Tian, tangan kiri Suan Mo terlepas dan berubah menjadi bubuk. Suan Mo dengan paksa menahan rasa sakit, lalu semut-semut merah tua di sekitarnya tiba-tiba mengembun, menggigit Xiao Yan. Dan Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan langit, dan ia telah menghabiskan seluruh tenaga kecil yang tersisa di tubuhnya, dan kini ia hanya dapat menunjukkan senyum masam tanpa daya. Xiao Yan, kakak, kakak senior, di bawah situasi putus asa Xiao Yan, Xiao Yi, Long Yi, dan semua orang di pavilion Fensiang dikejauhan semuanya patah hati. Mati, Su Su, dan Suan Mo juga tertawa ketika dia melihat penampilan Xiao Yan. Namun, semut merah tua di sekitarnya belum melahap Xiao Yan, ketika iblis misterius itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang muncul. Papa-papa, tidak tahu kekuatan macam apa, dia menamparkan iblis misterius itu dengan tiba-tiba, dan kemudian penampilan agung asli iblis misterius itu tiba-tiba terbang ratusan meter jauhnya, cukup malu. Ketika Suan Mo terbang mundur, pupil matanya menyusut rapat karena dia hanya melihat seorang wanita dengan rambut biru-biru muncul di depan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya, Mu Ying Ying. Mu Ying Ying, iblis misterius itu tertembak ratusan meter jauhnya oleh kekuatan misterius yang tiba-tiba ini, dan bahkan semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang tanpa jejak di bawah kekuatan dingin dan menusuk dari pria misterius itu. Mencicit, Setelah Xiao Yan selesai menggunakan Dewa Langit, energi tubuhnya hampir layu. Bagaimanapun, hampir mustahil untuk melawan Kaisar Dou Bintang 9 yang kuat di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, jadi konsumsi Dou Qi sangat besar. Setelah menggunakan kekuatan itu, tubuh turun tak terkendali dan cepat, tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan jejak energi hitam. Kekuatan ini milik jimat pemakan jiwa, tetapi ketika melihat langit biru yang tersapu ke arah Xiao Yan di langit sosok itu, kekuatan jimat pemakan jiwa juga langsung ditarik. Kupikir aku akan mengambil gambar, bagaimana aku tahu bahwa kekasih kecil orang ini lebih kuat dari yang lain. Soul Eater merasakan sosok biru itu disapu oleh Xiao Yan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, karena Soul Talisman yang menggigit itu tahu bahwa kekuatan gadis ini saat ini adalah pertarungan abadi yang sangat kuat. Puff, tubuh Xiao Yan diambil alih oleh Mu Ying Ying yang datang tanpa jejak tubuhnya jatuh. Hah, Xiao Yan membuka pupilnya dengan susah payah, tetapi yang menarik perhatiannya adalah Mu Ying Ying, yang terbungkus dalam api biru dan menatapnya dengan dingin. Jika Xiao Yan tidak mengingat dengan jelas wajah Mu Ying Ying, dia pasti akan ketakutan. Hancur, saat ini, Mu Ying Ying, yang memeluknya, hanya dua orang sebelumnya. Jika Mu Ying Ying di masa lalu adalah seorang wanita ramping, maka sekarang Mu Ying Ying yang biru adalah ratu yang tak terkalahkan di es dan salju, mulia dan sombong. Huh, pria besar, dia benar-benar memintanya untuk menyelamatkanmu. Namun, kemampuan Kaisar Do Bintang 7 di tahap tengah berani menantang Kaisar Do Bintang 9 yang kuat. Aku menyukainya, dan Mu Ying Ying yang biru menyipitkan mata ke arah Xiao Yan di lengannya dan menyelesaikannya dengan lembut. Karena orang ini punya dendam padamu, maka aku akan membalaskan dendamu. Saat berikutnya, kulit Mu Ying Ying yang biru dan biru masih sangat kusam. Setelah berbicara, jejak api biru membungkus Xiao Yan, dan kemudian suaranya memudar. Langsung menuju iblis misterius itu. Sialan, ketika Xuan Mo melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Hantu itu tahu apa yang telah dilakukan Mu Ying Ying ini, dan kekuatannya telah melonjak dari tahap awal Kaisar Do Bintang 7 ke tahap tengah Do Xian Bintang 1. Apa yang terjadi di sini? Ketika beberapa pejabat tingkat tinggi pavilion Fensiang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Semua kekuatan api suci memiliki penjaga. Meskipun mereka adalah manusia yang telah bertobat, roh api suci, yang disebut penjaga, seharusnya masih ada di dalam tubuhnya. Kau tidak menyadari bahwa sejak kekuatan Mu Ying Ying meroket, dia telah menggunakan api biru. Kekuatan misterius api itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan api suci, dan karakter dan bahkan aura gadis ini telah berubah drastis. Zhu Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya sekarang Xiao Yan benar-benar memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Setelah White Fang selesai berbicara, hatinya yang menggantung perlahan melepaskannya. Sial, pejuang abadi lainnya. Pada saat ini, Ye Mo, yang dikelilingi oleh Long Yi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini seharusnya adalah api suci dengan Yan Qi. Yao Xin juga berkata dengan wajah yang sangat jelek. Yang ingin mereka tangkap hanyalah satu Xiao Yan, tetapi mereka tidak menyangka akan melibatkan puncak Kaisar Dou dan dua pembangkit tenaga listrik abadi Dou. Dengan formasi yang begitu besar, saya khawatir mereka tidak akan dapat menangkap Xiao Yan hari ini. Wakil kepala, apa yang harus kulakukan sekarang? Kata Yao Xin sambil melihat iblis misterius yang melarikan diri kemana-mana, dikejar oleh Mu Ying Ying. Lakukan, peri api dan naga perak ini tidak akan bertahan lama. Dengan cara apapun, setelah Ye Mo selesai berbicara, serangan mengerikan terakhir pun keluar. Teman-teman dari jauh, kalian harus bergegas, peri api dan aku tidak akan bertahan lama. Long Yi melihat kekejauhan dan berkata, lalu sisik naga besar itu melawan. Namun, situasi Long Yi juga tidak mudah. Sisik naga perak di tubuhnya terbakar dan rusak hingga tingkat yang berbeda-beda. Jelas, kekuatan delapan orang Ye Mo masih menyebabkan banyak tekanan padanya. Pejuang abadi lainnya, api suci, peri api, Yuan Yuan tidak akan membuang-buang waktu denganmu, mari kita akhiri sanksi. Dan setelah melihat kekuatan asli Mu Ying Ying, Kintian berhenti bersembunyi dan melancarkan serangan panik pada Xiao Yi. Sial, jika terus seperti ini, dalam waktu tiga menit, aku pasti akan kalah. Dan Xiao Yi juga menggertakkan giginya dan menopangnya dengan keras. Ku dengar kau hampir membuatnya jatuh. Azure Mu Ying Ying menyapu sosoknya dan datang ke sisi suanmu. Pada saat itu, jejak bunga es dengan api biru terus keluar di sekitar suanmu, membuat aura jahat di suanmu tidak dapat membantu melemah. Jadi apa, setan misterius itu juga meraung langsung. Meskipun Mu Ying Ying ini tidak tahu mengapa kekuatannya meroket, mungkin terlalu dini untuk membunuhnya. Aku sedang tidur sebelumnya, dan saya tidak tahu banyak hal. Tapi sekarang aku tahu, jadi aku hanya bisa memintamu untuk mati. Melihat ini, Mu Ying Ying yang berkulit biru tidak meminta maaf. Matanya yang indah bergerak sedikit, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Tidak bagus. Pada saat yang sama, suhu di dunia ini tiba-tiba turun drastis, dan bunga es biru jatuh dari langit. Telapak tangan iblis misterius baru saja menyentuh bunga es biru itu, dan tiba-tiba kekuatan dingin yang akan membekukan darah muncul di sekujur tubuh. Lari. Pikiran pertama suanmu langsung muncul, dan kemudian dia tidak berani tinggal terlalu lama. Kecepatannya meroket, dan dia melesat kekejauhan. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Bukankah kalian manusia mengatakan itu? Azure Mu Ying Ying menunjukkan ekspresi yang agak polos, dan kemudian menggigit jari. Gioknya sedikit di sudut mulutnya. Tabrakan, sebelum suanmu bisa berlari seratus meter, dia dengan gila-gilaan dikumpulkan oleh bunga es biru dan berubah menjadi patung es yang kokoh. Setelah melakukan semua ini, Mu Ying Ying yang biru, dengan bantuan Bing Hua, datang langsung ke sisi suanmu, mengangkat jarinya sedikit, dan menunjuknya. Bang-bang-bang, dan dengan tindakan Mu Ying Ying yang biru, iblis misterius yang sebelumnya tak terkalahkan hancur. Seluruh patung es berubah menjadi langit yang penuh bubuk gelombang dan hanyut, tanpa jejak darah, apalagi jiwa, dan benar-benar menghilang di dunia ini. Bajingan, Kintian dan Ye Mo memarahi secara diam-diam setelah Mu Ying Ying benar-benar membunuh iblis misterius itu. Apa, pria yang tampan? Tapi aku tidak tahu mengapa dia menyukaimu. Kamu memiliki fluktuasi yang familiar di tubuhmu, itu seharusnya api suci. Jika bukan karena kekasih kecilmu yang menolak, aku khawatir kamu sudah ada di perutku sekarang. Mu Ying Ying yang biru-biru memusnahkan iblis misterius itu seolah-olah itu tidak pernah terjadi sama sekali, dan datang ke sisi Xiao Yan dengan sedikit menggoda. Biarkan dia keluar, Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat Mu Ying Ying yang biru-biru bertingkah seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam, dan bahkan kekuatan api suci kaki di tubuhnya pun dimobilisasi. Puff puff, jika dia tidak memohon padaku, aku tidak akan keluar untuk menyelamatkanmu. Rupanya merasakan mobilisasi energi Xiao Yan yang tiba-tiba, Mu Ying Ying yang biru tersenyum padanya. Kau dan Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu tadi, tetapi dia melihat di langit, dua pertarungan Xiao Yi dan Long Yi, keduanya dikalahkan satu demi satu. Sekarang, apakah kau masih ingin dia keluar dan mati? Mu Ying Ying yang biru juga memperhatikan kekalahan Xiao Yi dan Long Yi, dan segera menunjukkan senyum lucu kepada Xiao Yan.